Anda, para orang tua, jangan lengah dalam mengawasi buah hati Anda. Seorang bocah SDD pada larang Jawa Barat tewas akibat tercebur di kolam penampungan galian pasir saat sedang bermain. Nasang bocah diduga terpleset hingga tercebur dan tewas karena tidak bisa berenang. Rumah pasangan Isnawati dan Rudi Kurniawan diliputi duka. Kerabat berdatangan ke rumah di kampung Ciampel pada larang Bandung Barat ini. Warga ikut berduka atas tewasnya Akbar Romansyah, Putra Isnawati, dan Rudi yang masih berusia 10 tahun. Bocah yang masih duduk di kelas 4 SD ini ditemukan tewas setelah pergi bermain kemarin. Ya, meninggal di tempat kejadian di Opsi Bolian Pasir. Para warga pun mengapakui pada saat itu sudah terjadi, kampungan lain itu tidak ada pagar pengamanan. Itu yang sangat disayangkan sama warga selama ini. Karena waktu itu kejadian bukan sekali ini saja. Jasad Akbar ditemukan di kolam penampungan perusahaan galian pasir sekitar 500 meter dari rumahnya. Akbar diduga bermain bersama teman-temannya tanpa sepengetahuan petugas keamanan hingga akhirnya terpleset dan tercebur di kolam sedalam 3 meter. Teman Akbar tidak langsung melaporkan kejadian ini. Berumalam harinya keluarga Akbar mencari sang bocah karena tak kunjung pulang ke rumah. Dan menemukan sang bocah tewas di dalam kolam. Pihak perusahaan galian pasir sejauh ini belum bersedia memberikan keterangan. Kasus tewasnya Akbar kini ditangani pihak kepolisian. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat, Jawa Barat.